Buat tutorial cara Reparasi Servis CDI Grand Supra Bagenda Prima dan sejenisnya Kita siapkan dulu CDI yang sudah rusak Soalnya Daripada beli Mending kita Reparasi Kalau Kalau disini Beli yang ori sekitaran 200 ribu Daripada beli Ngirik-ngirik uang Buat konsumen Kita reparasi aja Tapi catatan Buat reparasi CDI Kalau bisa yang ori Soalnya Kalau yang ori jina Buat bukanya gampang Diragum ya Biar gampang kita bukainnya Kita gaji dulu Pakai giga di besi Usahakan Bukanya sebelah sini ya Nah Sebelah sini Soalnya rata-rata SDI A Supra Komponen yang rusakkan Di sebelah sini nih Rata-rata Usahakan sebelah sini ya Bukanya Dalam proses penggerajian Kita harus Usahakan Harus hati-hati Jangan sampai Terlalu dalam Terima kasih 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 Dan disini Disini ada Bekas PSU komputer Nah ini semacam ini Dioda Jenner Yang seperti kaca Tapi ada Garis hitam Di sebelah sini Nah Ini Dioda Jenner ya Buat yang belum tahu Kalau yang udah senior sih Yang udah tahu Yang perlu disimak ya Nah Seperti ini Dioda Jenner Kita sebut aja ya Dulu Jadi komponen Bekas PSU ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah teman-teman Ini sambungan Dari video yang Tadi siang Soalnya yang tadi siang Saya sempat keambil Videonya Jadi Sekarang Saya mau review dulu Nah Ini kan Ada jalur Nah disini Nah Kesini Jalur Ini kan Dioda Jenner Yang hitamnya harus Ke arah sini ya Arah dari bawah nih Dioda Jennernya Ini kan ada Gelang hitam Nah ini Dipotong dulu Nah ini jalur ini Harus dibagi dua Dipotong Kita langsung Jumper Dari sini ke sini Dioda Jennernya Rata-rata Terus kita sambungin Dari sini ke sini Dioda Jennernya Paham ya teman-teman ya Sudah ya teman-teman ya Ini nih Sudah ya dulu Kita sambungin Nah Waktunya kita tester ya Kematuan Teman-teman Sekarang kita Langsung Uji coba aja Kematuan Kita masukin dulu Mudah-mudahan hidup ya Kalau gak hidup ya Kita buang aja lagi Kak coba Kak Tolong Matap Matap Nah itulah Tutorial Cara Preparasi CDI Supra Grand Logenta Tapi harus yang original ya Kalau yang gak original Susah Terbaik